Intro Bagi KIB, koalisi besar itu penting Arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan Kita merasa ada penguansi yang sama, ada kecocokan Intro Lima ketemu partai politik kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo Di kantor DPP PAN Jakarta Padahal kelima partai pendukung pemerintah Jokowi Maruf ini Selama ini ada di dua koalisi yang berbeda Konteksnya untuk Pilpres 2024 ya Karena dalam pemerintahan kan ada koalisi Indonesia hebat Hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Juga ada Ketua Umum Golkar Elangga Hartarto PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono Dan tentunya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah Namun ada dua Ketua Umum Partai Politik Pendukung pemerintah yang tampak absen dalam pertemuan silaturahmi kemarin Yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Keduanya disebutkan atau ada informasi yang beredar Bahwa keduanya berada, tengah berada di luar negeri Para Ketua Umum Partai Politik ini tidak menampik adanya pembicaraan soal potensi koalisi besar Untuk Pilpres 2024 Bahkan Presiden Jokowi memberikan sinyal dukungan jika KIB dengan KIR Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR ya Melebur menjadi satu Cocok Saya hanya bilang cocok gitu Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan partai Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat Hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik Ya Kalau Pak Jokowi bilang cocok Kira-kira seperti apa dari pandangan analis politik Saya Sapa, selamat malam Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi, Syarwi, Caniago sudah bergabung bersama kita semua Bang Pangi, terima kasih sudah bergabung bersama beruluan malam Bang Pangi, kalau Pak Jokowi bilang cocok Kemudian mengatakan bahwa saya serahkan juga kepada ketua umum-ketua partai politik Sambil menunjuk ke belakang Karena memang ketua umum-ketua umum partai yang dimaksud ada di belakang Pak Jokowi kemarin Menurut Anda ini realistis ketika KIB dan KKIR disatukan Ada kecocokan memang, kecocokan dari segi figur maupun platform politik? Ya begini Mbak Christian, pertama koalisi kita ini tidak solid sebetulnya Karena lem rekat koalisi kita itu sangat transaksional dan pragmatis Artinya bagaimana potensi mazak bandwagon efek Bagaimana menang, kemudian ada juga keinginan untuk mengusung kader sendiri Kemudian yang ketiga adalah persamaan kepentingan dari hal apa yang ingin dicari oleh koalisi ini Sehingga memang koalisi ini menurut saya itu sedang mencari embryo Sedang mencari bentuk ada kemungkinan kusi, ada kemungkinan bergabung Bahkan KIB dan KIR ini juga kemungkinan bersatu ya mungkin saja Karena memang koalisi kita itu lebih cenderung DMA itu adalah center of candidate, figur yang menjadi penentu Nah pertanyaannya adalah Mbak Christian Figur mana yang akan digabungkan di dua koalisi ini Baik KIB ada Pak Erlanda di situ, ada Pak Mardiono Kemudian ada dari PKP, ada dari Pak Zuhas misalnya Kemudian dari KIR misalnya ada Pak Prabowo dan C. Imin Nah mencari simulasi capres-capres saja Positoning itu tidak mudah Nah itulah kemudian super block ideologi kita ini kan tidak terbentuk Jadi mestinya koalisi yang paling ideal ke depan itu adalah berbasis kepada programatik, ideologi Nah itu belum terlihat dari koalisi yang ada ini Maka gampang sekali kemudian bisa bergabung, kemudian meninggalkan teman Kemudian ada juga partai koalisi dia tidak menyebut kadernya sendiri Padahal dia berkoalisi misalnya di KIB Yang muncul tiba-tiba adalah simulasi ganjar Erick Thohir misalnya Tidak ada satupun nama kader dari koalisi KIB itu yang muncul Kecuali misalnya ada Erlangga Hartarto misalnya Jadi saya mencermati melihat fenomena ini adalah fenomena yang betul-betul testing dewater aja Cek ombak dan kemudian kalau Pak Jokowi bilang cocok itu sebetulnya bahasanya ya Bahasa politisi, bahasa panggung depan presiden yang ingin menjaga perasaan koalisi ini gitu Jadi yang kedua adalah ada juga yang mengatakan apakah ini adalah gertak sambal gitu Yang ingin dicoba oleh kingmaker-nya Pak Jokowi sebagai arsiteknya Yang akan mendesain, nah sehingga akan seolah-olah Kalau PDP tidak mengusung ganjar, kalau PDP tidak juga menyampaikan pasangan calon presiden waktu presidennya Pak Jokowi sudah alternatif, sudah punya pilihan lain, jalan lain, rute yang sudah disiapkan Sepertinya blok super blok ini, yaitu gabungan dari koalisi besar KIB dan KIR ini Jadi ini apakah memang akan membuat PDP akan misalnya dianggap ini akan ngefek Atau tidak ngefek, bagi PDP ini biasa-satunya tidak gitu pertemuan seperti ini Apakah mungkin kalau ini kami setengah tunjukkan di layar ya Mungkin bisa ditahan sejenak untuk pemerintah juga ikut menyaksikan Kalau kita lihat kan ini koalisinya besar sekali akhirnya Kemudian harus versus atau berhadapan dengan katakanlah PDP yang saat ini belum juga menentukan Atau mengumumkan kepada publik siapa figur yang dicalonkan Versus atau harus berhadapan dengan koalisi perubahan persatuan namanya sekarang Dengan Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem Kalau hitung-hitungan secara matis-matis kan sebenarnya adalah lebih banyak tentu dengan koalisi KIB plus KKIR Tapi apakah di atas kertas, di atas kertas memang lebih banyak seperti ini maksud saya Tapi apakah nanti di realita politiknya Bang Pangi Apakah jumlah partai yang tergabung dalam sebuah koalisi itu juga menentukan besaran perolehan suara Dari figur yang bakal diusung nanti atau bagaimana? Ya misalnya begini Mbak Prishtian Hasil riset kita POKS-POKAL WAKUTRI Sumatera Barat dan NTT misalnya Ketika gabungan partai koalisi jumlah suaranya digabungkan dengan jumlah suara pribadi presiden Itu memang masih besar adalah jumlah suara yang dikumpulkan oleh suara pribadi presiden Artinya saya melihat bahwa kutal efek itu tidak signifikan Buktinya apa? Jumlah suara yang dikumpulkan oleh pribadi secara pribadi oleh presiden Itu jauh lebih besar ketimbang jumlah suara yang dikumpulkan oleh gabungan partai politik itu Itu menunjukkan bahwa memang koalisi gemuk itu belum tentu juga menguntungkan bagi partai politik Nah yang kedua adalah saya melihat begini Mbak Prishtian Begini, kalau saya melihat beda Kalau misalnya ada KIP, ada KIR misalnya Ada kemudian koalisi perubahan Ada koalisi satu lagi golden ticket PDIP Itu justru positif bagi saya Bagus, kenapa? Akan banyak calon presiden kita, akan banyak pilihan Akan banyak menu varian yang disajikan kepada masyarakat Ketimbang kemudian ini memblok secara super block yang besar seperti ini Karena akan mengecilkan peran calon presiden kita Alternatif pilihan kita akan makin mengecil Sementara varian menu yang disajikan oleh partai politik Itu adalah menu yang akan dihadapkan kepada masyarakat Nah kalau kemudian partai tidak mampu mengagregasi, mengartikulasi, menyerap aspirasi atau sebagian lidah masyarakat Menyiapkan menu yang terbaik calon presiden kita Itu menjadi persoalan yang sangat serius bagi demokrasi kita Karena kita punya keterbatasan calon presiden Tidak ada pilihan, tidak ada varian, tidak ada menu Sebetulnya kalau bergabungnya KIB dan KIR ini Menurut saya itu tidak angin segar bagi saya Tapi kalau memang itu menjadi penting Tapi poin kedua begini Mbak Kristian Untuk apa juga koalisi besar Kalau kemudian juga peluang menang tidak besar Karena figur itu menjadi bentuk Kalau dalam jurnal electoral studies itu kan menyebutkan bahwa Orang memilih nama atau memilih partai Cenderung trennya itu orang memilih nama orang Ketimbang partai politik Setelah presiden terpilih Kebiasaan koalisi kita ada yang disebut dengan Apa yang disebut dengan koalisi Membangun koalisi setelah presiden terpilih Yang kemudian tidak ada yang lebih dari 20% di parlement Sehingga apa artinya Setelah presiden terpilih pun masih dibangun Koalisi lagi, makin jemuk lagi Itu yang disebut dengan apa yang disebut Membangun koalisi setelah presiden terpilih Itu juga kebiasaan kita Sistem presidensial, multi-partai Yang kemudian tidak kompatibel Sehingga mereka untuk membangun stabilitas di kardia Kemudian merekrut lagi partai politik Padahal sudah jelas kalah menang di situ Ya, ini praktik yang terjadi di Amerika, negara-negara Amerika Latin Ketika kita punya sistem presidensial Sistem pemerintahan presidensial Kita multi-partai biasanya mengalami Dalam titik ekstrimnya Deadlock ketika harus ada beberapa kewenangan Yang memerlukan persetujuan Dengan bersama-sama antara pemerintah Dalam hal ini eksekutif dengan DPR Bang Pangi, bagaimana ceritanya nanti Kalau memang ada katakan tadi Figur menjadi sentral atau menjadi penentu Justru peta koalisi dari partai-partai politik Kalau memang kita lihat dari tiga figur Setidaknya teratas saat ini Dari berbagai lembaga survei Apakah mungkin KIB dan KKIR ini bersatu Ketika kita sodorkan ada tiga bakal calon Ada Ganjar Prano yang selalu teratas Ada Prabu Subianto dan Anies Baswedan Yang terus berganti posisinya Di berbagai lembaga survei Kita harus jeda jangan dijawab dulu Kami jeda Usia jeda kami akan kembali untuk Anda Terima kasih sudah menonton!